Persib Bandung akan uji coba dengan klub Korea, Suwon FC. Bojan puji kekompakan pemain depan Persib. Persib kedatangan 2 amunisi. Inilah daftar pencetak gol terbanyak Persib di musim ini. Persib Bandung akan melangsungkan laga uji coba melawan Suwon FC, yang tengah menjalani training center pramusim di Indonesia. Hal tersebut, diketahui lewat postingan Instagram resmi Suwon FC, pada hari Senin. Suwon FC, adalah klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan, yang diperkuat Pratama Arhan, penggawat timnas Indonesia. Jadwal Persib versus Suwon FC, rencananya akan digelar pada hari Rabu tanggal 14 Februari dengan venue yang belum diumumkan. Sebelumnya, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membuka peluang timnya akan melakukan laga uji coba. Kami mencoba untuk menggelar uji coba, tetapi untuk kali ini, akan menjadi uji coba tertutup. Kami sudah berbicara dengan seseorang, untuk merancam uji coba, tetapi kepastiannya belum bisa dikonfirmasi, kata Bojan Hodak. Kondisi terkini para pemain Persib Bandung, disampaikan secara langsung oleh sang pelatih, Bojan Hodak. Ini juga berdasarkan hasil evaluasi tim, utamanya selesai berakhir imbang dua sama, saat menjamu Persib Solo. Menurutnya, dari sisi lini depan, Persib Bandung sudah dalam kondisi semakin baik dan kompak. Kini, hanya tinggal menajamkan naluri untuk mencetak gol. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai lini depan timnya sudah mulai solid. Menariknya, di laga menjamu Persib Solo, lini serang Persib tampil lebih baik. Tiga pemain yakni David Da Silva, Ciro Alvis, dan Stefano Beltrame, berperan aktif dalam terjadinya gol. David Da Silva jadi pemberi asis, untuk Ciro dan Beltrame, sukses menciptakan gol di laga tersebut. Bojan Hodak menjelaskan, kerja sektor penyerangan timnya cukup baik. David Da Silva meski tidak menciptakan gol, perannya cukup krusial di laga melawan Persib Solo. Saya rasa secara penyerangan, dia cukup bagus. Dia tidak mencetak gol, tapi memberikan asis kepada Stefano, crossing yang fantastis. Dia juga memberi asis kepada Ciro. Jadi, tidak peduli siapa yang mencetak gol, yang terpenting kami mencetak gol, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Croasia ini juga menilai, bahwa tiga pemain tersebut, sudah menemukan chemistry. Kondisi ini jadi kabar baik bagi Persib Bandung, untuk mengarungi sisa Liga 1 musim ini. Amunisi Persib Bandung bertambah lengkap, setelah dua pemain yang membela timnas Indonesia, yakni Mark Klopp dan Edo Febriansah, sudah kembali berlatih bersama. Sebelumnya, kedua pemain mendapat jatah libur, setelah membela timnas di Piala Asia, dan menghadapi Persis Solo pekan lalu. Persib sendiri nanti akan bertandang ke markas Barito Putera, yang tengah dalam tren positif. Tentu hal tersebut akan menjadi tantangan bagi Maung Bandung, untuk mencuri poin penuh. Apalagi di pekan sebelumnya, mereka gagal meraih kemenangan, usai ditahan imbang tamunya Persis Solo, dengan skor dua sama. Berikut ini, informasi mengenai pemain Persib Bandung, pencetak gol terbanyak di BRI Liga 1 musim ini, hingga pekan 24. Persib Bandung telah memainkan sebanyak 24 pertandingan, dengan menempati peringkat tiga sementara, dengan meraih 41 poin. Dari 24 pertandingan yang telah dimainkan, Persib Bandung, berhasil mencetak sebanyak 41 gol ke gawang lawan musim ini. Mengutip dari Transfermatekat, terdapat lima pemain Persib Bandung, pencetak gol terbanyak sementara, di BRI Liga 1. Siapa sajakah mereka? David Da Silva menjadi pencetak gol Persib terbanyak pertama, pada BRI Liga 1 musim ini. Dari 24 pertandingan yang telah dimainkan, David Da Silva memainkan 22 laga, dan telah berhasil menorehkan 14 gol, bagi Persib Bandung. Ciro Alvis, menjadi pemain Persib Bandung pencetak gol terbanyak kedua. Ciro Alvis selalu menjadi andalan Persib Bandung, dari beberapa musim ke belakang, dan selalu memiliki kontribusi gol yang luar biasa. Ciro Alvis, telah memainkan sebanyak 22 laga, dengan menorehkan 11 gol. Mark Klok menjadi pemain Persib Bandung pencetak gol terbanyak ketiga. Dari 24 pertandingan yang telah dimainkan Persib Bandung musim ini, Mark Klok, telah bermain sebanyak 22 laga, dengan berhasil menorehkan 4 gol, dan 6 asis. Esra Walian, menjadi pemain Persib Bandung pencetak gol terbanyak keempat. Dari 24 pertandingan yang telah dimainkan Persib Bandung musim ini, Esra Walian, telah bermain sebanyak 22 laga, dengan menorehkan 2 gol dan 3 asis. Beckham Putra menjadi pemain Persib Bandung pencetak gol terbanyak kelima, pemain muda yang memiliki kemampuan cukup baik dalam sektor penyerangan ini, selalu menjadi andalan Persib Bandung pada musim ini. Bersama Persib Bandung, Beckham Putra telah memainkan sebanyak 20 laga, dengan menorehkan 1 gol, dan 3 asis. Itulah informasi mengenai 5 pemain Persib Bandung, pencetak gol terbanyak pada kompetisi BRI Liga 1, hingga pekan 24. Terima kasih telah menonton!